Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk hamster terutama Jadi kalau rasanya katarak gimana ya Semoga aja jangan sampai terjadi pada kita ya Dan jangan juga terjadi pada hamster kalian Nah disini kita bukan mengobati Tapi mencegahnya Sebelumnya ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Dan jangan lupa untuk belajar di Dexter Himes Atau Gubung Hamster Surabaya Dan harganya itu murah-murah Kalau beli perlengkapan hamster dan hamster yang terawat Dan tentunya gina-gina Keren tuh Jadi ini bener-bener rekomendasi untuk kalian Gimana toko-nya? Disini toko-nya Hai 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 Tempat apa ini ya Tempat ini adalah Dexter Himes Dexter Himes menjual hamster Dan perlengkapan hamster terlengkap dan termurah Di Indonesia Wow keren gak tuh Dexter Himes terletak di Jalan Setra Baru 7 Nomor 52 Surabaya Apa saja sih yang dijual di Dexter Himes? Yuk kita lihat Dexter Himes menjual beraneka ragam jenis hamster Yang lucu-lucu banget Serta terawat Mulai dari jenis Winter White, Syria, dan Roborowski Serta menjual perlengkapan hamster Mulai dari kandang, rumah, bedding, makanan, vitamin, dan obat-obatan Untuk hamster kalian yang sedang sakit Ayo kita berbelanja di Dexter Himes saja Yuk belanja di tokonya langsung juga boleh Dan toko online-nya juga boleh Hanya di Shopee dan Tokopedia Dengan nama Dexter Himes Yuk belanja bareng-bareng harga murah Kualitas waran matapol Dan kalian juga bisa kunjungi di Instagramnya Gumbung Hamster Surabaya Dan jangan lupa di follow ya Thank you Selamat datang balanja Baik Kak Bas Jadi kita akan berbicara mengenai hamster yang memiliki gangguan atau penyakit ya Nah ini sepertinya sih lebih tepatnya adalah penyakit Yaitu adalah katarak pada mata si hamster Mata katarak pada hamster itu seperti apa sih Kak? Seperti ini Kak Bas Ya ini adalah hamster yang mengalami katarak Nah katarak itu kita Ini ya kita berbicara mengenai katarak ini sendiri Katarak itu Kak Bas adalah Dimana bagian mata itu ada selaputnya Kak Bas Jadi kan kita memang ada selaputnya nih Tapi itu katarak pada hamster itu Mengenai mata kok jadi masih ulang-ulang-ulang Jadi katarak itu adalah penyakit yang ada pada mata hamster Dimana mata hamster itu ada selaputnya Jadi ada selaput yang mengalami penglihatan hamster Penglihatan hamster kan sudah buruk lah Ini ditambai katarak Kak Bas Wah gak gimana semakin buruk ya gak sih Pastinya ketidaknyamanan pada hamster itu tentu saja Sangat mengganggu sekali untuk hamster Terutama ya salah satunya juga kita gitu loh Juga gak enak dan pasien banget Ketika hamster terkena katarak Seperti itu Jadi katarak itu adalah penyakit pada mata Dimana mata itu mengalami suatu gangguan Yang mana disebabkan oleh adanya selaput yang mengganggu pada mata Seperti itu katarak ya Itulah katarak Lalu kita akan membahas mengenai Apa sih penyebab dari katarak si hamster itu sendiri Kak Bas Yang pertama katarak itu disebabkan Awalnya biasanya disebabkan oleh adanya infeksi pada mata Kak Bas Jadi infeksi itu nih bisa disebabkan oleh makanan atau hormon Kak Bas Jadi makanan yang mengandung hormon-hormon tertentu yang bisa menyebabkan mata menjadi infeksi Lalu menyebabkan katarak karena tidak dilakukan atau tidak apa ya Ini menanganinya dengan cepat dan serius Kak Bas Seperti itu Lalu bisa terjadi infeksi karena adanya bedding Kak Bas Jadi bedding itu harus ketika kalian memakai bedding sebu kayu Memang harus benar-benar cari bedding yang benar-benar aman Dimana setelah aman itu harus disarik terlebih dahulu Agar serbu kayunya itu tidak mengenai mata si hamster Awalnya sih iritasi Setelah iritasi terjadi pembengkakan Pembengkakan itu menyebabkan infeksi Lalu infeksi itu bisa menyebabkan hamster Kalau matanya nggak keluar Matanya nggak keluar atau mengalami infeksi yang parah itu banget Nggak keluar ya bisa menyebabkan katarak pada si hamster Itu penyebabnya Penyebab yang kedua adalah Karena adanya Ini genetik Kak Bas Jadi Kalau kalian Atau jika kalian memiliki hamster Yang memiliki katarak Alangkah idealnya Jangan pernah mengawinkan Kak Bas Jadi jangan pernah mengawinkan hamster yang terkena katarak itu Dengan hamster yang sehat Karena apa? Karena Bisa aja hamster yang sehat itu Nih hamster yang sehat itu bisa aja Membawa genetik untuk anak-anaknya Kak Bas Dan itu memang bener-bener fatal banget Lah tiba-tiba kenapa hamster kena katarak gitu dong Dan itu salah satu sebabnya adalah genetik Jadi bener-bener rentan banget untuk hamster yang terkena katarak lalu dikawinkan Lalu bener-bener rentan banget terkena katarak pada si hamster Atau adanya selaput Selaput lembir gitu ya Selaput pada mata si hamster Dan bagaimana sih Kak? Cara menangannya lah Cara menangannya adalah Satu-satunya adalah operasi Kak Bas Jadi bener-bener ketika kalian Atau hamster kalian memiliki katarak pada hamster Tentunya wajib ya tentunya ke dokter dewan ya Untuk menangani untuk mengobati hamster Untuk mengangkat kataraknya itu sendiri Kak Bas Lalu bagaimana sih cara Agar hamster kalian tidak terkena katarak Jadi pencegahannya adalah Yang pertama pastikan bedding kalian aman Lalu yang kedua pastikan makanan atau nutrisi yang diberikan pada hamster itu Sesuai dengan hamster kalian Yang ketiga pastikan hamster kalian tidak ada yang katarak Atau keturunan hamster kalian yang mengalami katarak Jadi jangan sampai kalau hamster kalian mengalami katarak Dikawinkan dengan begitu saja Kak Bas Jadi seperti itulah penjelasan mengenai hamster katarak Terima kasih sudah menonton channel ini Semoga bermanfaatnya untuk kalian yang sedang menggara hamster Atau pemerawat hamster Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk belanja di Dexter Hans Atau google hamster Surabaya Langsung aja kepoin di instagramnya Dan jangan lupa untuk di follow Thank you Bagai kabars